Ada suatu ketika seorang laki-laki ini bener kenyataan dan akhirnya juga kiku. Istri yang ngaduk pada buya, suami saya, mungkin pernah dengar omongan saya. Buya kalau ngomong kan enak. Enak gimana sih? Saya buru-buru, suami saya yang rayu, gak pernah. Mana suruh saya yang itu misalnya? Rupanya berlebihan over. Setelah ketemu saya, suaminya yang ngedeng rayunya. Akhirnya apa? Malah ngomong. Enak buya saya yang dengar suami saya. Kami cara mencintai pasanganmu. Jangan tuntut dia mencintaimu seperti cara mencintaimu. Sebab orang kadang mempunyai cara mencintai yang berbeda-beda. Ada orang yang modelnya, atau model Bang Hak sama medan. Modelnya dengan kalimat-kalimat indah. Ada model yang dulu kalau ketemu istrinya. Oh cantikku, bidadariku, semestaku. Ada orang begitu. Asik, Masya Allah. Aku tadi gelisah sepanjang perjalanan. Ngelihat kamu, plong. Ada model begitu. Membuat orang luas begitu. Jadi renyah begitu. Sayang, sayang, sayang. Ada usil. Ada model begitu, suami begitu. Kalau Anda punya seperti itu, Alhamdulillah. Ada lagi suami gak seperti itu. Cara mencintainya beda. Datang ke rumah. Mah, gimana? Listrik aman ya? AC-nya? Nyalan gak? Air pasti betul. Gas, gas. Gas, gas. Ini kalau perempuan gak paham, ngeliat temennya, ngeliat suaminya begitu. Coba kayak suami temenku. Suamiku. Enggak. Anda tidak paham. Itu cara mencintai seorang lagi-lagi. Ada cara mencintai dengan cara romantism. Romantis. Dengan romantis. Gay romantis. Ada yang cara mencintai dengan istilah Arabnya. Ada orang dengan cara mencintai, dengan cara menampakkan tanggung jawab. Sebab dia tanya AC itu takut panas. Karena istrinya itu balik gak kuat as, panas. Dia tanya gimana gas. Karena sering kapit. Gimana gas. Jadi pulang ke rumah itu dengan bahasa itu bahasa cinta. Cuman gak. I love you. Gak ini gak ada. Maka Anda harus paham. Memahami cara pasanganmu mencintaimu. Jangan juga menginginkan pasanganmu suruh mencintai seperti orang lain. Ada suatu ketika seorang lagi-lagi ini benar kenyataan dan akhirnya juga kiku. Istri yang ngaduk pada buya, suami saya mungkin pernah dengar omongan saya. Buya kalau ngomong kan enak. Enak gimana sih? Saya buru-buru suami saya yang rayu gak pernah. Oh gitu. Mana suruh saya yang ngerti saya. Rupanya berlebihan over setelah ketemu saya suaminya yang ngerayu. Akhirnya apa? Malah ngomong. Nek buya saya yang dengar suami. Ya itu ini sebenarnya salah. Saya ajarin ngerayu itu bilang nnek. Gak biasa. Memang gak bisa sesuai dengan cara masing-masing. Jat-matat gimana keadaan rumah? Baik semuanya AC oke. Oke. Itu adalah cara mencintai. Maksudnya apa? Berarti kalau AC aman, rumah aman, istriku enak. Begitu. Cuma gak ada kalimat mesra. Tapi tanggung jawab itu bentuk mencintai. Makanya dua cara ini penting. Berpikirlah Anda mencintai. Ada pun berpikir yang mencintai itu nanti ada cabang-cabangnya adalah jangan biasa melihat kekurangannya. Pandai-pandai lah engkau melihat kelebihannya. Pandai-pandai melihat kelebihannya. Sebab kalau kita sering melihat kekurangannya. Dan untuk tidak melihat kekurangan itu adalah pastikan wahai orang yang sudah punya pasangan. Pastikan jangan biasa membandingkan. Baik Anda bandingkan secara langsung atau dalam rasa dirimu. Apa membandingkan yang halus yang tanpa disadari? Ini yang harus saya hadirkan. Membandingkan istrinya dengan cara tidak sadari adalah suka nonton film kotor. Atau matanya jelalatan. Sehingga sampai di rumah punya kesimpulan. Oh istriku tidak seperti dia. Berkurang itu cinta. Sama seorang perempuan yang matanya jelalatan dan diatur maka kesimpulannya apa? Aduh suamiku bukan kayak dia. Suamiku bukan seperti yang aku lihat di film. Suamiku ini kan. Makanya indahnya adalah Qaddul Basar menutup mata. Semakin kita menutup mata dan yang haram ketailah-ketailah pasangan kita akan semakin indah. Yakin. Yang menjadi masalah kita sering jelalatan. Dia melihat, oh yang dimiliki istriku tidak seperti yang aku lihat di gambar itu. Maka Anda rugi kalau Anda nonton film kotor dengan suamimu. Maka suamimu akan bangkit sahwat bukan karena dirimu tapi karena yang ditonton. Ini termasuk hal untuk menjaga cinta. Di antara membandingkan secara terang-terangan itu menyakitkan. Kenapa sih hidupmu tidak kayak dia? Kurang ajar banget. Kenapa kulitmu tidak kayak dia? Tidak boleh. Dan kalau sudah orang benar-benar memahami makna cinta dan menghenti cara bercinta maka beri lagunya indah. Dia tidak akan menyakiti kesekasihnya orang yang dicintainya. Apalagi kalau dihubungkan dengan jangka panjang tidak akan menjerumuskannya. Kalau seorang anak muda mencintai seorang laki-laki seorang wanita muda dengan laki-laki sama-sama jumlah. Kalau saling mencintai betul-betul karena Allah tidak mungkin bermaksiat. Sama-sama mencintai. Teman SMA. Aku tiba-tiba jatuh cinta. Kenapa? Si adik sering mendengar cerita tentang dia. Keluarganya baik. Ibadahnya. Sebentar-terentar berita. Oh anak itu Masyarakat kemarin bagi-bagi riski dia. Terus orang tuanya begini. Oh terus. Tiba-tiba jatuh. Cinta dimungkit. Seorang laki-laki tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang perempuan. Akan tapi dia punya iman. Tidak. Iman ku membatasi. Tidak mungkin aku melakukan yang tidak baik dengan dia. Biarpun ternyata gayung bersambut. Rubahnya dia juga sama saling mencintai. Bagaimana cinta? Luar biasa. Yang lemah jadi kuat. Yang ngantuk jadi bangun. Dia akan menggapai. Sampai kepada cintanya. Birun dengan jalan tertatih-tatih. Dengan sayap-sayap patahnya. Ibarat begitu. Dia akan terus. Jadi bangun ega. Mungkin masih ingat ya. Semuanya kayaknya punya kisah. Namanya cinta monyet ya. Namanya manusia punya. Karena pagi-pagi sudah berangkat sekolah. Lihat rumahnya aja sudah senang lewat itu. Wah, apaan ya dia? Lihat sepedanya sudah senang. Masya Allah. Lihat lewat, lewat tak sudah senang. Lewat dia. Seperti disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihyaanya tentang cinta kepada Layla. Muru alam dari diara. Uqab bilu dar jidara wadhal jidara wama khubu diar syahufna khulbi. Walakin khubu mansa kena wakin. Walakin khubu mansa kena tiar. Kata Imam Ghazali apa? Ada seorang yang gandrung dengan Layla. Dia melihat rahmat. Menciumi rumah. Menciumi tanah-tanah di kampungnya. Rumahnya dicumi. Bukan aku cinta temboknya. Tapi aku mencintai siapa yang ada di dalam tembok sana. Ini kan cinta menembus hati sebelum kulit. Jadi cinta itu indah. Intinya seperti itu. Tolonglah ya. Sederhana. Yang belum ingat. Cara memilih harus benar. Bagi yang sudah mempunyai. Kecintaan tolong. Jagah matam. Supaya gampang cinta persona dengan yang lainnya. Subhanallah. Kalau sudah mata itu enggak jelas. Mata itu melihat yang haram. Cinta akan runtuh. Kehancuran di rumah tangga. Sebuah itu ketika kita menemukan seorang perempuan. Kepleset dalam zinah. Cuma waktu kita menanyakan. Dia sudah tobat. Dia menangis banget. Ingin tobat. Cuma permasalahannya apa? Kita menduga. Barangkali suaminya jelek banget. Atau suami begini. Ternyata tidak. Mana suami. Suami yang kewantung. Saya bilang mungkin suami tidak berkasa. Berkasa. Mungkin lebih berkasa yang berkauzi zinah dengan mu. Tidak. Lebih tidak juga. Lebih karir. Enggak juga. Dia menyesal. Pengen tobat. Karena suaminya sudah enggak mau dengan dia. Untuk didamaikan. Lalu kenapa dia tidak mau tertarik dengan dia? Tidak tahu ya. Nah rupanya permasalahan tidak begitu. Tidak serta-merta. Rupanya dia di sebuah kantor. Memang dia sering menonton film kotor. Pas kemudian ada satu orang yang mengantarkan galon. Dia sering guyonan begitu. Tiba-tiba melakukan kehinaan dengan seorang pengantar air saja. Karena apa? Matanya suka melihat yang haram. Hati-hati ya. Jadi ini ada sisi syariat harus kita perhatikan. Jangan jelalatan. Rugi. Membayangkan oh seandainya suamiku kayak dia dan sebagainya. Sehingga suatu kita ada pertanyaan polos di majlis. Kuya bagaimana seandainya saya berhubungan dengan suami saya. Saya bayangkan khan-khan itu. Tidak tahu khan-khan siapa itu. Bintang film gitu. Nyebut khan-khan. Aduh ini. Kalau suamimu tahu kok ditempel. Permasalahnya dia sudah liar dengan perasaannya. Mungkin begitulah gambar tentang cinta. Terlalu luas untuk dibincangkan cinta itu. Tidak akan ketemu. Akan tetap. Yuk kita belajar mencintai. Jangan melihat kekurangan pasanganmu selamanya. Dengan cara apa? Jangan membandingkan. Anda lihat. Oh matanya. Hidungnya itu tidak kayak hidung istriku. TV-nya tidak. Jadikan milikmu adalah segala-galanya. Dan itu bisa. Islam itu indah. Karena selagi tahu itu haram saya tidak boleh melihatnya. Tidak boleh meliriknya. Tidak boleh tamak kepadanya. Sehingga di dalam Islam orang cukup dengan yang halal satu. Tapi dengan yang haram. Seribu haram dia tidak akan cukup. Karena dia penasaran yang keseribu satunya. Masya Allah. Tapi dengan yang halal. Hanya tahu halal. Maka hati-hati. Tolong jaga mata. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Jangan lupa 1991 Sampai jumpa di video ini